Intro Sebenarnya nggak ada yang tahu sejak kapan persisnya pasca mulai identik dengan telur. Namun pada abad pertengahan, memang ada festival Anglo-Saxon dengan telur untuk merayakan datangnya musim semi. Di festival itu, telur itu dimakan atau dikubur di dalam tanah untuk mendorong kesuburan. Soalnya, telur dipercaya melambangkan kehidupan baru ataupun pertobatan. Hal itulah yang mungkin diadopsi oleh umat Kristiani. Jadi, pada masa prapaskah, umat Kristiani biasanya akan melakukan puasa atau pantang daging. Nah, setelah masa prapaskah selesai atau pada hari raya pasca, telur ataupun daging akhirnya dimakan sebagai tanda bahwa masa berkabung telah selesai dan Yesus telah bangkit. Selain itu, telur ini juga seringkali dibagikan kepada orang miskin yang tidak dapat membeli daging untuk hari raya. Namun, kalau hanya untuk dimakan, kenapa telurnya dicat warna-warni ya? Sebenarnya, tokoh yang pertama kali memulai tradisi ini masih belum diketahui. Tapi yang pasti, hal ini sudah dipraktikan oleh gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Roma sejak abad pertengahan. Namun, salah satu bukti tertulis mengenai tradisi ini pertama kali ditemukan pada 1290. Ketika Raja Edward I membeli 450 telur untuk diwarnai ataupun ditutupi dengan daun emas untuk dibagikan kepada rombongan kerajaan pada hari pasca. Lalu, sekitar dua abad kemudian, Fatikan mengirimkan sebuah telur kepada Raja Henry VIII sebagai hadiah musiman. Alhasil, penduduk Inggris pada abad ke-13 membawa telur sebagai persembahan mereka ke gereja pada Jumat Agung dan bahkan ada pula yang membayar iuran pasca dengan telur-telur ini. Menjelang abad ke-20, pemberian telur ini sudah menjadi tradisi. Namun bedanya, sekarang lebih banyak diberikan kepada anak-anak. Dan, seiring berkembangnya zaman, tradisi ini pun mulai dilombakan. Serta menjadi tradisi turun-temurun seluruh penjuru dunia. selamat menikmati.